Ini dampaknya kalau selang hawa gearbox tidak terpasang dalam gearbox seperti ini Karena dia terkontiminasi dengan air Akhirnya jangka panjang dia seperti ini nih Coklat seperti ini terkontiminasi air Jadi untuk motor metik kalian ya Ini harus terpasang ya selangnya ini Dengan baik dan benar agar tidak terkontiminasi dengan air Kalau nanti terkontiminasi dengan air alhasil nanti akan seperti ini Kelakar-kelakar oblak dan gearboxnya juga rusak ini Nah oke ya semoga infusi katanya bermanfaat Apabila roda belakang motor bit kalian mengalami permasalahan Jadi seperti ini goyang ini ya Nah goyang seperti ini rodanya Kita coba dahulu kita kencangkan dulu untuk merodanya nih Ayo kencangkan mas mekanik Nah ini posisi more masih kencang ya teman-teman Tidak ada masalah Akan tetapi Roda masih tetap saja goyang Nah ini ya goyang Nah kalau goyang seperti ini itu tandanya Klaker CPT atau klaker gearbox atau klaker rodanya itu Bermasalah alias pecah alias oblak Nah itu harus kalian ganti dengan yang baru Oke semoga infusi kat ini bermanfaat Terima kasih